Intro Setelah berhasil membekuk 2 dari 3 kawanan pencuri sepeda motor spesialis tipe lama, akhirnya polisi yang melakukan pengembangan berhasil membekuk satu orang lagi, yaitu SN alias Gondrong Poka, warga kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganju. Kawanan maling sepeda motor tipe lama ini terungkap ketika seorang korban warga sumberoto kecamatan Kepoh Baru melaporkan bahwa sepeda motornya merek Honda Supra X yang diparkir saat melihat keramaian elektun di lapangan kabunan kecamatan Balen pada 30 November 2019 tahun lalu. Di dalam jok motor tersebut terdapat 3 buah handphone milik korban dan temannya yang diparkir di pinggir jalan dekat lokasi keramaian. Kapolres Bejonegoro AKBPM Budi Hendrawan menjelaskan pelaku melakukan aksinya saat korban asyik melihat pertunjukan elektun dan saat itulah pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci T dan kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Kemudian korban melapor ke Posek Balen dan kemudian dua pelaku ditangkap dan tersangka berimisial SN yang menjadi DPO dan saat ini berhasil ditangkap saat reskrim Pores Bejonegoro di rumahnya dengan juga tanpa perlawanan. Jadi kasus selanjutnya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor, jadi ini juga menjadikan kasus atensi. Dia melakukannya di Walen, ternyata setelah pengembangan, ini pengembangan dari kasus yang lama, ada dua orang kawannya yang sudah kita limpahkan, ini pengembangan ada 8 unit lagi kendaraan yang dicuri. Jadi dia cara bertindaknya modusnya di tempat survei di pasar ataupun di sawah dan di tempat keramaian elektor. Jadi dia bagian pengawasan, terus ada kawannya yang menganggap. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.